Memang asyik Aku udah lupa ya, luka setengah dulu Kok ramai nih, ada beberapa motor yang gak aku kenal nih di rumah Hei, ngapa nih bang? Ui, suasana baru Iya, ngapa nih? Lo tak nih, ada bunga-bunga, tanam-tanaman Kayak baru pertama Hei, enggak ada tanaman-tanaman, indah lah itu Kalau dulu pernah bang, tapi aku jadi patung Set kita yang indah-indah Kenapa tuh? Karena sesuatu yang pertama itu selalu indah Ini, dimasuk ini Jual-jual sendiri Apa nih yang pertama kira-kiranya? Apa yang pertama? Karena memang segala sesuatu yang pertama itu kan susah dilupakan Iya, benar Benar kan? Waktu bersama kali ngerokok Ah, gak usah Gak usah Atau bersama kali apa ya? Nah, ini Minum ganja Jadi, yang sulit dilupakan tunggu Kalau aku tebak nih kayaknya Sulit dilupakan Cinta pertama Wah, sesuai judul Cinta pertama fix Oke, jadi siapa dulu nih? Kalau cinta maunya itu kan berarti kita masih labil Masih di bawah lah umurnya Jadi pas jaman ini itu jam-jaman aku SD kelas Kalau tak salah ini aku kelas 3 Oh, berarti sekitar 9-10 tahun gitu lah ya? Iya, sekitar segitu Jadi, sebenarnya rutinitasnya seperti biasa Gak ada yang berubah Cuman gara-gara ada yang gak naik kelas Aku punya kawan baru Oke Aku jadi sama kawan ku ini Jadi deket Sama yang tinggal kelas ini Oh, berarti yang ku naik Yang ini seharusnya naik Tapi dia tinggal Jadi kawan nih Kami jadi best friend lah Cowok Cowok Saking best friend-nya tuh Kami tuh sekarang sering main ke rumah Nanti dia main ke rumah aku Aku main ke rumah dia Ganti-ganti gitu lah Oke Etnis kawan ku ini Etnis Chinese Oke ya Terus Karena sering apa Dia ke rumah aku, ke rumah dia Karena sering main gitu Aku berarti kan otomatis aku tahu tetangga-tetangganya nih Jadi Adalah Satu cewek itu namanya Aku lupa Tapi panggilan di rumahnya namanya Bibi Oh Bibi ya Jadi Dia Chinese juga bang Oh, tetangga kawan ku ini Nah, tetangga kawan ku ini Jadi Karena sering nampak Aku nengok pun Kayak Si Bibi ini Cakep gitu Jadi Bergetar lah Hatiku kan Bergetar Langsung Tapi aku malu Menggapin ya Karena Kataulah Nah SD kan Karena malu jadi Kit titip salam aja Kasih ke kawan ku ini Iya Si kawan itu ya Kawanku namanya Henry Tan Henry Si Henry Henry, oke Si Henry ini Seputra Tidak Aku titip salam ke Henry Tan Henry Tan sampaikan Oke Besoknya Pas datang sekolah Henry Tan langsung ke aku Aku lupa Sebenernya aku lupa Kalau aku titip salam Ke cewek itu Oh Kayak Sudah hilang aja Itu Eh Dibalas tuh salamnya Sampai situ aja Gara-gara Kayaknya gak bisa nih Gak bisa ditahan lagi Gak bisa ditahan lagi Gak bisa ditahan lagi Iya Rasa cintanya itu Balas Oh Tapi Disitu Kau ngerasa kayak Kau kirim salam Dapat salam balik nih Berarti ada Can Ada Ada Aura Jadi Bisa nih Aku Orangnya kan Pemalu kan Pas SD kan Terus aku mau nembak dia Tapi aku malu Jadi gimana caranya Sedangkan Aku gak tau Kalau dulu masih SMS kan bang Aku gak tau nomor handphonenya Jadi aku gak bisa nembak lewat SMS gitu Jadi aku bikin surat Oke Bikin surat cinta gitu kan Kertasnya kertas yang harum-harum itu bukan? Oh enggak sih Kertas biasa aja aku kok ya Hampir mau ini lagi Hampir ronyok lagi Ronyok? Nggak lama Selain ronyok apa? Lejek deh Udah aku tuliskan Panjang-panjang Aku lupa gimana ini ya Apa kalimat-kalimat Intinya Aku nembak dari situ Tapi aku gak mau gitu aja bang Aku berusaha Untuk kayak Aku berusaha untuk kayak Ada kayak romantis-romantisnya Terus Cewek tapi suka gitu Sehingga memorable nih sama dia nih Jadi Aku tabung uangku kan Uang jajanku Ya sekitar seminggu lah Memang Enggak mahal barengnya Aku pergi sama Si Henry ini Oke Ke Ramayana Oke Ke Ramayana Hari Minggu Hari Minggu ke Ramayana Belanja aku bingung Pilih apa nih? Pilih yang besar Sedang atau kecil Oke Apa ini? Coba tuh pak Pilih boneka Boneka Cuman aku bingung Boneka apa? Boneka apa? Dia suka apa? Gini-gini Blah-blah kan Akhirnya Oh masih minim informasi nih ya? Akhirnya Aku random lah Aku Gambling Dia suka apa kan? Aku ambil setu boneka Agak sedang kan? Aku ambil warna pink Oke Sengaja aku pilih warna pink Bli kertas kado Masalah kedua muncul Gimana bungkusnya? Duh Gimana bungkusnya? Tapi kan di kasirnya itu kan ada ini Jasa bungkus Kan aku anak SD bang Iya juga eh Masih bodohnya aku Dia punya jasa bungkus Ada biaya tambahan berapa gitu lah Aku aja baru tau nih Nah My bad lah itu berarti pas SD ya Minit informasi lah Gimana cara bungkusnya? Bingung aku Aku bungkus Pelan-pelan Ronyok Ronyok Duit habis bang Duit habis Atas Henry Udahlah sini Biar aku bungkus Kata dia Sop Dirumpus dia Ronyok-ronyok kan Lem dia Masih kantong Kantong kerasa kan Dah jadi Oke Nah Diantar dia Duk-dukan aku Nunggu besok Sampai Tak bisa tidur tuh Kira-kira jam 12 lah aku tidur Eh Gak bisa lah berarti Kan SD bang Iya iya Kalau SD boleh Besok bangun Sekolah seperti biasa Nunggu Henry Tan Tak ngomong apa-apa Waduh Kecewa aku Kecewa sedalam-dalamnya aku Tiba-tiba Dilempar dah surat Sao Gembit Gembit Jangan kering Bau Taruh deh Gatuh keberkeringat Aku buka kan Nah ini surat aku Dibalikin Bingung aku Kado-nya enggak Kado-nya enggak Suratnya aja nih Yang balik Tulis tangannya Rapi Penanya aku ingat Warna pink Dia terima aku Bang Terus? Intinya dia terima aku Di bawahnya ada nomor handphone SMS-an kan Oke Akhirnya aku pacaran sama dia Sampai seminggu gitu lah Sekitar seminggu gitu Aku masih ada suka sama dia Si Henry ini Pinjam handphone kau lah Dipinjam handphone aku Kasih Dia entah dia ngapain Tiba-tiba Widi Di si bibi chat Eh si bibi SMS nih Oke oke Minta putus Terakhir aku nengok Ini ya Sorry Apa Apa SMS-nya itu Si Henry tan Balas chat Pake sayang-sayang Beda jadi ya kan Beda tulisannya Beda titik komanya Gitu bisa ya kan Jadi Dia sok-sok gantikan aku Aku rasa dia juga Dia juga suka Enggak gitu Cuman karena kawan Jadi minta putus Ya udah sih Sudah putus aja gitu Sama Henry tanjadinya Enggak sih Oh enggak Enggak sih Tapi kami tetap jalan Maksudnya kayak Kami tetap sahabat gitu Kayak biasa Kayak berteman biasa Ini feelingku ya Ini feelingku Cinta yang Monyet Dan sebentar Omong-omong Kemarin aku buka durian Bang Itu aja informasi tambahan Sekarang Abang punya nih Kalau cinta pertama aku nih Bukan cinta monyet Cinta apa namanya Di bawah cinta monyet Apa itu namanya Cinta Cinta Assalamualaikum Cinta Cinta Ranai Natuna Natuna Dekat Laut Cina Selatan Dekat Natunanya ya Di Ranai namanya Karena aku orang Batak Jadi disitu kebetulan Ada juga orang Batak Disana Marganya kebetulan Harahap Mama aku kan Harahap Jadi karena Merasa Satu klan nih Ya kan Satu suku Jadi ngerasa dekat aja Gitu Udah hampir kayak Saudara lah Gitu Bisa dibilang Marga Harahap ini Punya anak Seumuran aku Bapak aku main Kesana Karena dia mendapat Kawan baru istilahnya Atau saudara baru Gitu Jadi tuh aku tuh Kayak dia bilang Lu sanalah Main sama ceweknya Di ceng-cengin Tapi sama-sama orang tua nih Yang ceng-cengin nih Tempat pengecengan Memang asing Aku udah luka Kayak luka setengah tuh Istilah orang Batak itu Kayak Diwajibkan sama ini Karena namanya Pak Riban Itu agak ribet lah Muafi jelas Yang jelas Aku dengan si cewek ini Bisa menikah nih Bisa menikah Ada kawan main nih Si aku nih Ada kawan main Jadi udahlah Di ceng-ceng Cewek ini namanya Pipit Pipit Nama aslinya Gak tau siapa Panjilannya Pipit Pipit ini Kamain lah sama ceweknya Satu sekolah kami Satu TK Namanya TK Angkasa Di Natuna Itu sekolahnya Angkatan Udara Kalau gak salah aku Makanya TK Angkasa Ngapa-ngapain tuh Sama dia tuh Kayak belajar Sama gitu Nyanyi-nyanyi Tepat pengece Nasi apa dia juga Kadang kami tukar-tukaran Bekal Jadi Sop-sopan gitu Enggak Seiring berjalannya waktu Bapak aku pindah tugas Aku juga udah tamat TK SD aku pindah kemana Pulau mana lagi Sampailah sekarang SMP SMA kuliah Aku disini kan Sampai disini Adalah pacaraku satu Pacaraku dua Pacar ketiga Pacar ke Bila-bila-bla Bila-bla-bla-bla Bila-bla-bla-bla Mamaku mau liat-liat Album foto kan Waktu mamaku nikah dulu Pas aku masih kecil Terlihatlah disitu foto Si Pipit Bukan Foto Pipit gak ada Ini waktu abang nih TK dulu nih Mama aku bilang Oh iya ya Aku bilang Baru-baru mamaku cerita Dulu kita gak ada Yang kenal disini Adalah keluarga ini Harahab Gini-gini Flashback aku Oh iya Si Pipit Aku bilang Tari gak pipit kan Gara-gara mamaku flashback Wah yaudah Mak kira-kira siapa yang nama pipitnya aku bilang Gak tau mama aku bilang Bapaknya siapa gitu mau aku bilang Mama aku tau nama bapaknya Cari di Facebook gak ketemu Udah lah seiring berjalan lewat tuh kayak Gak mungkin bisa ketemu lagi kan Yaudah aku tinggalin aja Maksudnya aku lupain aja Tiba-tiba waktu itu aku balik sekolah SMA Kok ramai nih ada beberapa motor yang gak aku kenal nih di rumah Lihat masuk ke dalam Ada tamu nih itu kan Aduh tamu jauh nih Yaudah masuk ke belakang lah kan Lepas udah balik Belum ganti baju nih Mama aku panggil Bang sini dulu Ruang tamu lah Pergi ke ruang tamu Ah salam dulu tulang ini Oh ya tulang Ah ini si pipit Wah langsung Bekeringat aku Wih apa nih Baru dibahas nih Cantik gak si pipit Pas udah gede Boleh lah Boleh lah Kalau dikasih nilai Berapa ya Kayaknya 8,5 nih Bisa jadi Kayak Ah mogoknya Udah gede wah gitu kan Cuma pada saat itu aku punya pacar Jadi kayak Oh yaudahlah Aku bilang Nah Nah sekali Eh yaudah tunggu bentar ya Aku bilang sama tulang itu bapaknya Kayaknya mau Siap-siap Mau ganti baju dulu Mau apa Aku bilang kan Cinta yang dicengcengan Yang dicengcengin dulu nih Kayak Sani Walaupun pada saat itu aku punya pacar ya Mandilah aku Siap mandi Pake baju Dari kamar aku Dengar suara gitar Gitar dirimu Ku benci hadirmu Oh ada suara gitar Rupanya si pipitnya lagi main gitar di teras Pake gitar aku Ditepat Hah? Ditepat Kuncinya tadi lengket di pintu Dekat situ lah pokoknya Cari aja Kenapa dia menyalur dulu Ntar aku nambik dia Kayak mana cara dia masuk nih Aku bilang Ya pas mama aku Adalah momen mama aku ke belakang gitu Ntar ngambik air Ntar apa gitu kan Mak Pipit main gitar abang Mama yang nambik ya Enggak pipit tadi yang nambik Ke kamar abang Ih Kau tau kan Kamar anak SMA Iya kan Kamar anak bujang nih Anak muda nih Udah mati aku Dalam hati aku kan Sebelum jumpa Denny Masa di dalam kamar Latihan dulu Wih apa kabar Eh jangan Eh kapan sampai Aduh masa langsung tuh Dupuin sih Sokap Sokap Soakrap Menciap itu Bisa kunci gantung Eh udahlah Kedepan aku Ngomong kayak Ya halo apa kabar Blah 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 Cuma sebentar aja lah Kayak ngobong Akhirnya Bapaknya ngajak balik lah Karena cuma untuk Dan lagi main ke Pinang Ada Jumpa Kawan lama Atau saudara lama lah ini Kan ibaratnya kan Negur bapakku gitu Samperin Dah akhirnya ada balik Balik yaudah Pid dah Halo Dadah Jarak dua hari kemudian Mama aku Pas aku balik sekolah nih Mama aku bilang Mama aku kasih kertas Apa gitu lah Kertas gitu Bang nih nomornya Bapak mama dapat dari mana Tidak tadi ngelepon mamanya Pipi Jadi minta Enggak Oh enggak Oh yaudah Semangat deh ya Masa SPS Aduh SPS Tunggu lah dulu Tunggu Hari ini aku beranai dan aku muncul Aku SPS Assalamualaikum Pit Ini Parlin Yang di Tanjung Pinang Kawan TK dulu Kalau ada perlu apa Nah ini gitu bahasanya Kalau ada perlu apa Kabarin ya Nanti kalau ke Pinang Wah ya gitulah intinya kan Nah Kirim Berharap Berharap Ya kan Dia balas Balas Namanya Pipit Uy Dia balas Buka Oke 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 apa Iya gitu Lupa aku Langsung runtuh Harapan Iya Udah Udahlah aku juga punya pacar Udah Udah Kayaknya itu aja Habisnya aku Siapa ya Pipit nama sinanya Fitri Ya Habibie Jadi kalau kalian punya Cerita cinta pertama yang seru Atau yang sedih Atau yang lucu Kalian asalkan dulu Dibawa ya Dan jangan lupa juga Kalian itu asal Bermerech Udah lah Udah Udah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax